Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Pak Teguh Satrio apa kabar kalian semua sudah lama kita tidak bertatap muka di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas seperti biasa ya sungguh berbeda memang semua bagaimana lagi kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk pencegah penyebaran virus yang sungguh menjengkelkan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik, materi lanjutan yang akan saya sampaikan kali ini setelah karya ini ada yang tahu materinya apa? yang sudah baca buku pasti tahu ya, betul bab-barunya resensi nah, apa itu resensi? ada yang tahu? jika belum tahu simak penjelasannya berikut ini pengertian resensi resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya baik buku, film, atau karya yang lain jadi intinya resensi itu sebuah karya yang isinya berupa ulasan atau penilaian seseorang seseorang itu berarti si pembuat resensi penulis resensi disebut dengan istilah resensator si resensator itu mengulas menilai sebuah karya baik itu buku, film, atau karya yang lain biasanya selain buku ada karya seni karya seni bisa berwujud film juga bisa berwujud karya pementasan teater namun seringnya yang mudah dijumpai itu resensi buku jadi resensator itu mengulas tentang baik buruknya kelemahan atau keunggulannya sebuah buku atau karya seni bisa dimengerti bisa dimengerti jadi intinya saya tegaskan kembali resensi itu sebuah karya tulisan yang di dalamnya berisi ulasan mengenai baik buruknya keunggulan atau kelemahannya sebuah buku atau juga boleh karya seni paham pengertian resensi mudahnya begini misal saya punya buku ini buku sangat baru buku kumpulan cerpen karya sulung pamangi buku ini saya baca awal hingga akhir saya memahami mencermatinya kemudian saya berniat menyusun resensi langkah apa yang saya lakukan jika dikaitkan dengan pengertian saya harus menulis hal-hal berkait keunggulan dan kelemahan buku ini ya agar apa agar calon pembaca calon pembeli buku ini jadi tahu ketika nanti resensi sudah saya publis atau saya terbitkan orang-orang akan menjadi tahu keunggulan buku ini seperti ini kelemahan buku ini seperti ini sehingga calon pembaca itu menjadi punya gambaran oh buku ini cocok untuk saya baca berdasarkan keunggulan yang sudah dirinsikan yang sudah dijabarkan oh ini cocok saya remaja baca buku ini saya kalangan guru baca buku ini misal kurang lebih seperti itu itu yang dimaksud kelemahan dan keunggulannya tujuannya agar para calon pembaca buku calon pembeli buku jadi punya gambaran dengan membaca sebuah karya yang bernama resensi harusnya bisa lebih dimengerti kemudian selain hari ini targetnya bisa mengajak kalian untuk memahami resensi saya ingin mengajak kalian untuk memahami ya unsur unsur atau bagian bagian yang ada dalam resensi jadi resensi itu terdiri atas apa saja silahkan di simak baik-baik yang pertama bagian resensi ada judul resensi perlu kalian ketahui judul resensi berbeda dengan judul buku kalau judul resensi jelas yang membuat atau yang menciptakan adalah si resensator orang yang menyusun resensinya sedangkan judul buku nanti akan ditulis tertandung di bagian kedua yakni identitas buku yang diresensi identitas buku ini meliputi judul buku cara penulisannya disimak baik-baik nanti susunannya seperti ini biasanya ini paling umum jadi pertama bagian pertama identitas buku meliputi judul buku judulnya ini teknik bermain gitar penulis buku famoya penerbit terbit terang Surabaya kota terbitnya di Surabaya tahun terbitnya 1999 jumlah halaman 80 boleh ditulis 80 boleh juga disini tebal buku sekian halaman gitu juga boleh ya kemudian biasanya dalam identitas buku ada juga jika diperlukan boleh disertakan harga buku disini jika dirasa perlu boleh dicantumkan harga buku kemudian di samping identitas buku disertakan cover bukunya atau sampul buku gambar sampul buku disertakan itu bagian kedua dalam resensi apa tadi namanya iya betul sekali identitas buku meliputi ini semoga bisa dimengerti kemudian kembali ke bagian atas ini tadi sampai kedua ya identitas buku setelah pencantuman identitas buku lanjut bagian yang ketiga yakni pendahuluan bagian pendahuluan resensi biasanya seorang resensator menyampaikan bisa berupa pengenalan si pengarang atau kepengarangan istilahnya jadi bagaimana si riwayat si pengarang kemudian tujuan pengarang buku itu apa sih menulis buku tersebut juga bisa mengupas hal-hal lain sebagai bahan pembuka pembicaraannya dalam resensi yang disusun kemudian bagian yang keempat yakni bagian yang penting inti atau isi resensi pada umumnya ketika kalian nanti membaca sebuah resensi isi resensi inti pembicaraannya nanti akan langsung mengupas keunggulan juga kekurangan buku sesungguhnya 5 dan 6 ini terkandung di bagian nomor 4 jadi isi resensi yang dimaksud inti disini yaitu pembahasan inti pembahasan intinya biasanya langsung mengarah setelah isi buku dijelaskan secara singkat nanti akan dimunculkan otomatis tentang keunggulan buku dan jika ada disertakan pula kekurangan buku tersebut ini keduanya poin 5 dan 6 masuk dalam bagian isi atau inti resensi kemudian bagian yang terakhir yakni penutup bagian penutup ini biasanya berisi penyimpulan yang berupa seringnya buku tersebut cocok dibaca oleh siapa nah misal buku tersebut cocok dibaca oleh ibu rumah tangga barangkali yang diresensi adalah buku tentang tata buga kemudian kalau buku yang diresensi itu misal contohnya tentang biografinya otobiografinya seorang Valentino Rossi pebalap MotoGP tentu saja dalam bagian penutup si resensator akan menyimpulkan dan memberi penilaian buku ini cocok dibaca oleh siapa gak mungkin ini cocok dibaca oleh anak-anak balita pasti akan disampaikan disitu ini cocok dibaca oleh anak usia sekian sampai sekian atau kalangan apa orang-orang yang suka dalam dunia balap dan sejenisnya semacam itu sekian penjelasan mengenai unsur-unsur resensi untuk menguji pemahaman kalian terhadap apa yang sudah saya jelaskan mengenai unsur-unsur resensi sekarang simak tek 1 ya sebagai latihan soal ini halaman 208 buku paket kalian dan halaman 209 nah soalnya disimak baik-baik unsur resensi apakah yang tidak terdapat pada tek 1 dan tek 2 soal nomor 1 nomor 2 bandingkan unsur identitas buku antara tek 1 dan tek 2 silahkan dibandingkan terus soal yang ketiga yang terakhir saya beri 3 soal saja sebagai tolok ukurnya yang ketiga jelaskan keunggulan dan kelemahan yang terdapat dalam contoh resensi tek 1 dan contoh resensi tek 2 oke demikian materi lanjutan mengenai struktur teks resensi semoga pendelasan yang saya sampaikan tadi dapat kalian mengerti bisa kalian serap dengan baik apabila kalian masih belum paham kalian bisa bertanya kepada Pak Tepul tidak usah sungkan tidak usah malu boleh bertanya di kolom komentar boleh juga kalian mengirim pesan melalui WhatsApp atau cara apa yang bisa kalian temukan di rumah yang tidak merepotkan kalian silahkan akan saya layani dengan baik dan tetap semangat jaga kesehatan jangan lupa jaga keterdasan ingatkan terus kualitas diri kalian salam kreat jangan lupa jangan lupa subscribe Terima kasih.